sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 14 Juni 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys pada adegan kali ini kita akan menceritakan tentang penculikan Nana yang telah dibawa ke suatu tempat disitu terlihat Nana setelah nyampe ke bendara kapal udara helikopter Nana akan dipindahkan ke sebuah mobil karena disitu siap-siap mobil akan menyebut Nana dan helikopter pun setelah nana dimasukkan ke dalam mobil helikopter tersebut langsung pergi lagi singkat cerita disitu terlihat pasah yang ditekan oleh Dewa karena tadinya pasah yang disuruh Dewa untuk mengantar Nana belanja dan di sisi lain tiba-tiba Nana Suketi dan Sa Sapira pun hilang disitu langsung pasah pun berkata kepada Dewa Dewa maafin aku aku pun tidak tahu dan aku pun pingsan saat waktu Nana hilang disisi lain Dewa pun tidak percaya dan berkata kenapa kamu tidak jujur kepada aku dan kenapa kamu telah membohongi aku dan kenapa juga kamu telah lari dari kenyataan ini ungkap Dewa kepada pasah dan Dewa terus menekan pasah-pasah pun kalap dengan tekanan-tekanan suaminya Nana yaitu Dewa Buana dan Dewa pun berkata sekarang kamu harus tanggung jawab seandainya kamu tidak lari dan terus terang kepada aku mungkin saat itu Nana bisa kekejar disitu Dewa sangat murka sekali kepada pasah dan pasah pun minta maaf dan minta tolong kepada Dewa bahwasannya maafin aku aku juga keadaan tidak ingat apa-apa waktu itu aku dibangunin oleh pajar dan disitu Dewa tidak menutup kemungkinan kepercayaan ini kepada pasah sekarang malah Dewa emosinya datang dan Dewa terus menekan pasah dan akhirnya Dewa tidak tertahan langsung Dewa menghajar pasah dan dia berkata kamu harus jujur dan kamu jangan lari dari kenyataan dan terus Dewa pun menghajar pasah sampai pasah pun tidak percaya tidak berdaya dan pasah minta tolong kepada Dewa maafin aku Dewa setelah itu datanglah pajar pajar berkata kepada Dewa Dewa sudah hentikan memang waktu itu pasah ketemu sama aku juga lagi pingsan tidak ingat apa-apa maka itu hentikan hentikan emosi kamu sekarang kita cari jalan keluarnya harus gimana kita harus menemukan Nana dan Suketi di adegan selanjutnya disitu terlihat pasah tergeletak karena dengan hajaran-hajaran Dewa yang tidak terbenuh lagi dan disitu pajar mengajak Dewa untuk menemui rumahnya kelpin singkat cerita pajar dan Dewa datang ke rumah kelpin dan disitu Dewa langsung menegur kelpin bahwasannya kelpin kamu keluar kamu yang telah menculik Nana dan Suketi di sisi lain kamu yang telah menyuruh anak buahnya dan disitu Dewa terus menekan si tangkura kelpin dan alia pun bengong disisi lain Dewa terus menyuruh kelpin mengaku dan Dewa pun harus terus meminta kepada kelpin katakan disembunyikan dimana istri aku Nana dan juga Suketi disitu terlihat pajar pajar pun ikut membela Dewa dan pajar berkata tolong kelpin jangan berbuat yang sewenang-wenang kepada Nana ungkap pajar disitu kelpin kelpin molongo dan juga alia karena apakah tuduhan ini memang fakta Nana telah hilang dan disitu terus Dewa pun menekan kelpin namun kelpin mungkin tidak pernah menyuruh menculik Nana apa mungkin juga kelpin menyuruh adenya dan apa adenya yang telah akan balas dendam kepada keluarga Dewa Buwana dengan secara diam-diam singkat cerita setelah Dewa menekan kelpin tidak mengaku terjadilah keributan baku hantam Dewa dan pajar telah melawan beberapa anak buah kelpin namun disitu pajar dan Dewa pun siap siaga karena demi istrinya yang hilang Dewa pun apapun akan dilakukan dan disitu pajar pun kalah dengan tendangan-tenangan anak buah kelpin tersebut singkat cerita di adegan selanjutnya disitu terlihat Suketi dan juga Nana yang berada di sebuah kape yang telah jauh dari mana-mana dan disitu Dewa telah dibawa oleh orang-orang yang jahat ke sebuah kape dan tiba-tiba datang bosnya untuk menemui Nana dan Nana pun terkejut dan bengong setelah bos bos kape tersebut telah datang menemui dirinya dan disitu terlihat Nana bengong dan Safira pun terkejut melihat bosnya yang mendatangi Nana dan disitu Nana pun terus berkata kepada bos tersebut di sisi lain setelah datang bosnya Nana berkata aku pengen pulang tolong aku antarkan ke Jakarta disitu disini aku tidak betah karena ini bukan rumah aku ungkap Nana kepada seorang manager yaitu manager sebuah hotel yang telah jauh dari Jakarta Oke guys di adegan-adegan selanjutnya disitu entah anak buah entah pegawai hotel disitu dia berkata kepada Nana kamu aturan enak di ada di pulau ini ini sangat mewah dan meriah namun setelah berkata seperti itu Nana berkata walaupun mewah walaupun gimana ramenya tetap aku akan pulang antarkan aku ke Jakarta karena aku tidak betah aku punya rumah sendiri punya suami dan punya anak maka itu tolong aku antarkan pulang lagi ke Jakarta mohon aku kepada kamu ungkap Nana keberanian Nana setelah itu dia akan membela harga diri karena kalau sudah di hotel mungkin Nana akan dijual belikan di sisi lain entah siapa dalam dari semua ini kok bisa Nana telah ada yang menculik dan dilempar ke ke sebuah hotel yang sangat jauh sekali makada itu setelah Nana marah-marah terus kepada tuan hotel ini namun Nana tiba-tiba dia terasa pening dan orang tersebut berkata udah kamu disini aja disini kamu akan dimewahkan dan akan disenangkan ungkap orang itu kepada Nana namun Nana sempat berkata lagi aku tidak mau Nah setelah itu Nana langsung merasa pening kepalanya dan tuan kap tuan hotel tersebut dia terdiam mungkin udah dikasih obat lagi dan mungkin obat tersebut obat bius terap lagi di kepala Nana dan setelah itu Nana merasa punyer punyer kepalanya dan tuan hotel pun terus melihat Nana sebentar lagi Nana akan terjatuh pingsan dan akan dibawa lagi ke dalam kamar tersebut di adegan-adegan selanjutnya gimana nasib Nana ya guys setelah dia tidak berdaya pingsan lagi dan setelah itu terlihat Nana pun terjatuh dan suketi langsung berteriak memanggil Nana Nana kamu yang kuat di sisi lain OB dan bosnya pun melihatin Nana karena Nana sudah tidak berdaya lagi namun Safira pun menolong Nana karena memang itu perawatnya Nana di sisi lain di situ apakah Nana akan selamat dengan cengkraman cengkraman orang jahat ini Apakah Nana terus akan ditaruh di di sebuah hotel yang begitu jauh dari lokasinya dari Jakarta terlihat disitu suketi yang sangat panik sekali karena suketi bingung harus gimana menolong Nana karena ini tidak ada laki-laki siapapun yang akan menolong Nana dan juga suketi disitu terlihat suketi kepanikan dan Nana pun pingsan tak berdaya dan disitu Nana tergeletak langsung diangkat oleh perawatnya dan disitu Nana pun tidak ingat tidak sadarkan diri dan Nana mungkin akan dibawa lagi ke dalam kamar oleh OB dan para bos di hotel tersebut karena melihat kecantikan Nana mungkin semua di hotel itu tergiur dan sangat mewah sekali nah oke guys ikuti adegan-adegan sinetron buku harian seorang ini yang akan kayang-kayang nanti malam hanya di STTP satu untuk kita semua nah sekarang mimin sebelum pamit mimin sarankan kepada kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan di selalu bertengger di rating nomor satu nah sekarang mungkin mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat bernonton kepada para bunda dimanapun kalian berada selamat menikmati